Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Dini dan hari ini saya sedang berada di salah satu rumah warga khususnya di Lembang atau desa Rantela B. Kambisa Tribuners dan Tribuners bisa melihat kalau saya saat ini sedang memantau salah satu rumah warga yang dijadikan salah satu pusat distribusi listrik ke rumah-rumah oleh PLM dan ini tepatnya berada di salah satu rumah warga Anderias Tribuners bisa melihat sendiri kalau cuaca matahari saat ini lumayan lumayan panas dan setiap hari selama 28 tahun Tribuners atap rumah khususnya di depan ini dialifungsikan oleh PLN untuk dijadikan sebagai tempat penyaluran listrik ke rumah-rumah dari informasi yang saya dapat Tribuners dari narasumber saya ya katanya ada 20 ada 20 rumah yang mendapat aliran listrik dari sini dan maybe ini enggak cuman di sini aja tempatnya di sini aja tempatnya Tribuners mungkin masih banyak tempat di luar sana yang belum saya tahu dan ini sih seharusnya mendapat perhatian khusus dari PLN ya perusahaan listrik negara karena secara nih ya apalagi tuh kalau atap Tribuners kalau dalam logika saya ya atap itu kan panas ya listrik juga kayak gitu apalagi pasti kalau disalurin ke rumah-rumah pasti tuh bakalan cepat gitu untuk ngerangsang panas dan panas itu kan kalau udah terlalu panas tuh pasti ya dampaknya ya tolak dalam nama Tuhan sih ya semoga enggak ada apa-apa kalau ini bisa jadi kebakaran untuk Tribuners saya enggak asal bilang sih Tribuners karena beberapa kali di lokasi liputan saya ya yang terjadi indikasi kebakaran itu yang pokoknya ini juga ya kemarin ada tuh kasus juga yang kayak gini namun dia tuh enggak feedbacknya bukan kebakaran gitu feedbacknya itu yang kayak apa ya sampai orang itu kesengat listrik nah gitu nah Tribuners my Bini ada nih dari Tribuners yang alamin hal yang sama ya ayo gitu speak up gitu saya sih cuma ngimbau ya untuk Tribuners tetap berjaga-jaga karena lebih baik itu mencegah daripada mengobatikannya apalagi ini tuh rumah ya Tribuners ada orang di dalamnya gitu dan untuk pemerintah yang khususnya pihak terkait saya sih berharap cepet-cepet lah ada solusinya gitu karena kasihan loh orang yang maksudnya untung nih untung gitu kalau orang yang di atas rumahnya itu rata-rata tuh orang yang udah besar maksudnya masih bisa melarikan diri tuh kalau ada apa-apa tapi kalau misalkan nggak ada tuh itu eksempel mini ya kan di Tanah Turaja tuh nggak kita lihat ya karena kebanyakan tuh pelosok-pelosok tuh ini pasti tempatnya maybe ada tuh yang mungkin tinggal sendiri di rumahnya atau mungkin udah tua banget gitu ya ini bisa jadi bahan refleksi kita bersama juga si Tribuners gitu sih sebenarnya ini tuh masalah ringan masalah sepeleh tapi cukup juga gitu untuk bisa di fokusin gitu ya lumayan loh 20 rumah dapat aliran listrik dari sini dan menurut informasi yang saya dengar si Tribuners katanya tuh kalau malam apa ininya lampunya tuh sering gedip-gedip gitu karena jaringan lagi ininya nggak stabil gitu Tribuners jadi buat Tribuners yang mungkin alamin hal yang sama atau mungkin punya jaringan atau apa ya gitu Tribuners ayo gitu buat perhatikan ini tuh ya stay healthy lah ya stay safe gitu nah ini Tribuners bisa lihat ya ini ada empat langsung cakram di atas sana karena ya ini katanya ya dari cerita yang saya dengar itu itu alirannya tuh kedua dusun dengan jumlah rumah tuh udah puluh rumah dengan ini satu kilo lebih ya hampir dua kilo sih katanya jadi cukup jauh juga dan cukup kasihan ya kalau ada suatu nah mungkin ada lagi nih yang lebih parah yang mungkin saya nggak lihat ya ya udah nggak apa-apa Tribuners silahkan di speak up aja ya saya sih saat ini sementara nunggu klarifikasi dari PLNC Tribuners mengenai salah satu kosong ini tapi dari tadi siang saya hubungin Tribuners nggak di angkat ya maybe masih tahun baru kali tapi sekarang udah masuk ini sih orang udah masuk kerja ya udahlah ya intinya saya cuman ngasih info kalau ini tuh cukup berbahaya saya juga berapa kali tuh liput kejadian kebakaran itu contohnya yang pernah terjadi di ini di daerah liatung ke atas tuh ada juga disitu itu rumahnya tuh ditinggal sama warga terus katanya arus listrik juga yang kayak gini juga penyebabnya terus pernah juga tuh di hotel apa nih ya Goshin kalau nggak salah ya kemarin yang ada di dekat rantai lemol itu kesengat listrik itu pas juga ini pegang aliran listrik yang bercabang-cabang kayak gini jadi emang sih perlu untuk diperhatikan secara khusus oh sorry tribuners hehehe tangan saya ini cin hehehe jadi untuk tribuners ya ayo gitu bareng-bareng liatin suasana di sekitaran rumah anda siapa tau ada gitu ya 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 kita nggak mempermasalahkan siapa-siapa nih karena emang katanya tuh rumahnya ini tuh dijadikan ini semenjak masuk aliran listrik pertama kali tapi ya menurut saya ya tribuners ya gimana ya kayak nggak nggak ada yang salah disini cuman kita memperbaiki aja terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya